Manusia bermental baja bukanlah sesuatu yang diwariskan sejak lahir, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pengalaman hidup. Ini adalah kualitas yang dibangun melalui ketahanan, keberanian, dan tekad yang tidak mudah goyah. Bayangkan seseorang yang menghadapi badai kehidupan yang tidak kunjung reda, masalah keuangan, kesehatan, atau bahkan krisis pribadi. Bagi banyak orang, situasi-situasi ini bisa sangat mengguncang. Namun, ada beberapa orang yang mampu berdiri teguh meskipun gelombang kesulitan terus menghantam. Manusia bermental baja juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang tua tunggal yang bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, meskipun seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Ada pengusaha yang menghadapi kegagalan berulang kali, namun terus bangkit dan mencoba lagi hingga akhirnya meraih kesuksesan. Apa yang membedakan mereka dari yang lain? Kemampuan untuk tetap positif, untuk terus berjuang meskipun segala sesuatunya tampak tidak mungkin, dan untuk tidak menyerah pada rasa putus asa. Mental baja adalah tentang kekuatan internal yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Namun, mental baja bukan hanya tentang menghadapi kesulitan dengan keberanian, tetapi juga tentang belajar dari pengalaman tersebut. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, dan setiap kesulitan adalah ujian untuk menemukan kekuatan yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Jadi, bagaimana kita bisa mengembangkan mental baja dalam diri kita sendiri? Pertama, dengan menerima bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan, dan bukanlah akhir dari segalanya. Kedua, dengan melatih diri untuk tetap positif dan fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Ketiga, dengan terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ingatlah, mental baja bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia dibangun melalui pengalaman, ketahanan, dan tekad. Ini adalah kualitas yang bisa dimiliki oleh siapa saja yang bersedia untuk berjuang melawan segala rintangan yang dihadapi. Jadi, jika kamu merasa sedang berjuang, ingatlah bahwa di dalam dirimu terdapat kekuatan yang lebih besar dari yang mungkin kamu sadari. Jadilah seperti manusia mental baja. Berani menghadapi setiap tantangan, tak tergoyahkan oleh kesulitan, dan selalu siap untuk bangkit dan terus melangkah maju.